Dunia anak ialah dunia bermain, bergembira, bahagia, dan ceria. Semua ekspresi tersebut butuh penyaluran yang positif dan itu difasilitasi Pempo Depok dengan ketersediaan sarana kebutuhan fisik dan non-fisik yang dukung. Wali Kota Depok, Mohd Idris mengatakan Depok yang menyedang predikat kota layak anak tingkat Nindia sangat berkomitmen dalam memfasilitasi kebutuhan anak di Kota Depok. Lewat penyediaan sarana dan prasarana bagi anak, baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik, Pempo Depok berharap akan melahir generasi yang mampu berkontribusi positif bagi kemajuan Depok dan Indonesia. Pempo Depok juga melakukan antisipasi adanya kekerasan pada anak, bahkan di Kota Depok kini telah terbentuk bubos tugas kota layak anak yang keberadanya sudah ada di beberapa kelurahan. Selain itu, dirinya juga berpesan kepada orang tua di Kota Depok untuk menjaga dan merawat buah hati mereka, tentunya dengan memberikan pemahaman dan bahasa yang disesuaikan dengan usia sang anak. Pertama, mereka harus memahami, mereka harus dipahami oleh para orang dewasa sebagai anak dalam dunianya, yaitu anak itu senang bermain, berkembira, dan berdalam keceriaan. Dalam situasi kondisi seperti itu, anak-anak itu bisa membangun dirinya, bisa mengenal dirinya, bisa menempa dirinya dari orang-orang dewasa. Nah, dengan ini, Kota Depok dan Kota-Kota yang di Indonesia ada syarahan dari pemerintah besar, agar kita terpacu terus termotivasi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan anak, baik fisik, ekonomi fisik. Makanya mereka menerima sebuah harga kepada Kota Kabupaten yang memang sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan kriteria yang sudah dibuat oleh mereka untuk disampai kota layak anak. Terima kasih telah menonton!